Halo guys, ini dia Hyundai kereta yang tipe aktif. Untuk harganya Rp332.000.000 untuk on the road blackpapan. Untuk kunci, dia masih model lipat, dia belum pake kilostat seperti tipe yang diatasnya. Sepian juga belum auto-folding. Untuk menyalakan mesin, dia masih model colok seperti ini. Jangan lupa untuk menyalakan mesin. Jangan lupa untuk menyalakan mesin. Jangan lupa untuk menyalakan mesin. Terima kasih. Jangan lupa untuk menyalakan mesin. Yuk, kita lihat bagian ekstra dulu. Untuk di bagian headlight, di bagian sini sudah pake LED. Jadi, untuk bagian lampu bawahnya ini halogen. Di bawahnya lampu sen. Untuk gelinya seperti ini ya. Bentuknya dan aksennya dia pake warna abu. Untuk velg, dia pake lima baut, dia belum tonton polis. Untuk ban, dia pake ukuran 215-60 ring 17. Untuk rem depan, pake cakram. Turn signal, ini juga ada di bagian spion. Yang bagian spion sudah LED. Turn signal-nya. Ini walaupun tipu terandah. Justru, dia gak keliatan murahan ya. Door handle sudah pake chrome. Ini ada arsene silver di bagian sininya. Sudah, shark-in antena dan ada roof rail. Nah, ini bagian samping kanannya. Tuh, seperti ini ya. Nah, ini bagian belakangnya. Ada lampu plug-nomer. Di bawahnya. Nah, dia belum ada kamera mundur. Tapi sudah ada sensor pake 3 titik. Di bagian belakangnya. Ini ada wiper belakang. Hi-mon stop lamp. Nah, ini dia belum ada divulger belakang. Untuk yang tipe aktif. Dia gak ada emblem sama sekali. Polosan. Kenal port di sebelah kanan. Nah, ini bagian samping kirinya. Yuk, ke bagian mesin. Untuk plus cup mesin di bawah sini. Untuk mesin, dia berkapasitas 1,5 liter. 4 cilinder. 4 cilinder. Tambah satu. Tenaga dia mencapai 115 PS dengan tosi. 143,8 Nm. Untuk teknologi mesin. Sudah pake smart string. Ini ada peradam di bagian pangkalnya. Sudah ada ABS. Tapi belum ada peradam di balik kapasin. Untuk drive train, dia pake pengrak. Udah depan. Yuk, ke bagian internal. Untuk bagian dotim. Ini bahannya plastik seperti ini. Ini gak ada bahan kulitnya ya. Plastik semua bahannya. Ada penyimpanan. Ada pengunci jendela. Untuk power window. Dia gak ada one touch sama sekali. Ada pengunci pintu sama pengaturan kaca spion. Untuk spion belum ada retractnya. Ini ada speaker, cup holder sama penyimpanan. Ini ada informasi tekanan ban. Jok dia pake bahan fabrik. Ini ada pengaturan reclining. Head adjustment. Dan sliding. Ini ada tuas untuk membuka tanky bensin. Nah ini dia soal mesinnya. Gak ada hand grip untuk di bagian driver. Set vessel kanan. Dilengkapi dengan vanity mirror. Kayak gini. Dan juga ada pengaitnya. Spion tengah. Dia bisa di adjust. Seperti ini ya. Nah ini lampu kabin depan. Pake halogen. Untuk servicer kiri dilengkapi dengan cemen juga. Dengan pengaitnya. Ini ada hand grip untuk di bagian penumpuan depan. Pengaturan seat belt. Dia masih yang fix. Gak bisa dinecturnin. Untuk airbag cuma ada dua. Ini adalah chip penyimpanan. Dia belum soft opening. Bahan dashboard hard plastic. Nah ini dia bentuk dashboardnya. Tuh seperti ini ya. Bentuknya. Untuk head unit. Dia sudah terintegrasi seperti ini. Ini ada radio media. Telepon juga ada. Nah ini menu-menunya. Ada proyeksi ponsel. Media. Ini juga ada arah key bloodnya. Ada mode senyap. Ada mode senyap. Untuk media itu. Dia ada FM. Bluetooth juga ada. USB. Android Auto. Apple Cupnya juga ada loh. Sama AM. Ini ada sig text. Setup. Radio media. Tiga. Tuh. Di sebelah kanan. Ini ada pengaturan volumenya. Sama tune. Nah ini bisa di mute. untuk di buat pengaturan. Ini ada iklim-iklimnya. Kayak gini ya. Bisa mengatur ventilasi otomatis. Tuh. Ini bisa otomatis. turunkan kelembaban ini ada perangkatan wifi tire juga ada ini juga ada koneksi perangkatnya di bawahnya ada perangkatan AC ada perangkatan fan speed ada perangkatan sekurasi udara ini ada pengaturan suhu sama mode AC nya di sebelahnya ada pengaturan zona AC sama phone defogger kalau yang radio defogger belum ada di bawahnya ini ada call outlet sama tempat colok USB yang sebelah kiri USB nya untuk menyambung ke head unit yang sebelah kanan cuma untuk nge-charge aja kayak gini ya ini juga ada tempat penyimpanan untuk transmisi dia 6 speed manual untuk model dia tuasnya ini tuh diangkat ya kayak gini lalu digeser ke kiri lalu ke atas untuk pakai brake sudah pakai elektrik seperti ini dengan auto hold untuk cup holder dia ada ambient light nya untuk ames dia banyak kulit empuk nah ini konsul tengahnya untuk setiap 4 palang ini ada voice command mode ini ada volume juga siktok sama teleponnya ini ada tombol tape nya ada tape A, tape B ini juga ada konsumsi ata-ata ini juga ada sisa jarak tempuh ini ada pangkatan weper sama pangkatan lampu sen sudah tilt tapi belum teleskopik di sebelah kanan ini ada tombol untuk vehicle stability control ini ada fuse box di bagian bawahnya untuk pedal dia ada 3 ya ini karena manual ini juga ada footrest nya yuk ke bagian belakang nah ini bentuk doting belakangnya full plastik ini ada speaker ini speaker sampai belakang ya ini ada cup holder ini ada power window jok belakang sudah ISO fix nah ini bentuknya ya bentuk jok belakang ini ada tuas untuk lipat metode pelipatannya sebelah kanannya 40 sebelah kiwinya 60 cuma dia belum atal lantai ya dia belum atal lantai kayak Honda H-AV nah ini posisi paling kebah tuh seperti ini ya dia sudah fix untuk jok belakang sudah headrest untuk ketiga-tiganya ini tengah juga ada ya headrest nya tuh bisa di adjust ini ada armrest dengan dua cup holder ini ada handgap nya ada lampu kabin untuk bagian belakang nah ini bentuk dashboard dari pandangan belakang ini ada penyimpanan pocket di hanya satu sisi doang di sebelahnya doang karena di sebelah kanannya ini gak ada ini ada AC belakangnya di bagian bawahnya dan tempat colok USB untuk ngecas di sebelah kanan ini juga ada penyimpanan untuk ruang kaki tergantung posisi jok depan untuk ruang kepala ini masih lega ini ada handgap dengan coat hook nya yuk ke bagian bagasi untuk ngebuka bagasi pakai touchpad seperti ini nah ini lampunya di sebelah sini ya di sebelah kiri di bawahnya ada ban cadangan untuk ban nya dia pakai kumpu untuk velg nya ini ini dia velg kaleng ini juga ada alat dongkaknya tanki bensin di sebelah kiri minimal octane 91 untuk jok penumpang depan dia cuma ada reclining dan sliding di sebelah kiri oke sekian dulu reviewnya tentang Hyundai Creta yang tipe active mohon maaf kalau misalnya ada kekeuangan thank you for watching daaah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati